Ini kita mau cek bibit yang kemarin kita isi ya bangku ini yuk Kemarin kita isi 1500 Sudah 2 hari, 3 harian ini belum kita kasih makan sama sekali Soalnya memang begitu caranya Kalau kita tabur, itu jangan dikasih makan dulu Kita belum cek dulu, nanti gak adanya gimana Kalau sekiranya sudah waktunya kasih pakan, ya nanti dikasih pakan Nanti kita lihat, nanti mati pora gitu Untuk pakan ini kita pakai por ini bosku Nah ini untuk pakan ini kita pakai yang PF1000 Nah ini ya, PF1000 Soalnya memang ukuran ikannya sudah 1 pensol Atau ukur 7-8, kita pakai PF1000 Kalau ukurannya masih kewajil itu kita pakai di PF500 Karena ini sudah, saya kira sudah masuk ini kalau untuk PF1000 Tapi kita cek dulu, kira-kira ada yang mati apaan Yang penting tidak ada yang menggerombol Atau di pinggir-pinggir, itu insya Allah kategori aman, normal itu ya Yang penting tidak ada yang menggerombol-menggerombol Ada mati satu, kalau mati satu itu wajar kemarin mungkin dalam pengirimannya itu kan Tentu rojok, umpel-umpelan karo kanjane tetap ada 1-2 Tapi yang lain itu yang penting tidak masalah Nah itu daun kates kemarin dikasih Daun kates ternyata kan sudah dimakan, mau habis itu Tapi waktunya untuk ikan ini kita kasih makan Untuk ukurannya kita kasih makan, tidak usah banyak-banyak bang Yang penting, wis pokoknya cukup gitu ya, pakai kira-kira Kalau udah ikan besar kita bisa, 1%-nya, 2%-nya Tapi kalau ikan kecil, kita kan tidak nyempling bobot ya Makanya kita kira-kira, kira-kira tidak kebanyakan Lebih baik, kurang daripada kebanyakan Kita tes dulu, mudah-mudahan sudah mau makan ikannya Oke lanjut ya bang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sudah tidak usah banyak-banyak Bos, ini masih banyak Kita cuma bawa tadi satu gelas akua kecil itu Sudah kita kira-kira kasih makan Udah mulai mengenal nih bos ternyata Alhamdulillah sudah mulai kenal ya Tiga hari memang tidak kita kasih makan Itu ada di VT saya kan itu waktu tabur Itu sudah tiga hari Ternyata sudah mulai lapar nih makan Jadi kita kalau tabur ikan gurameh itu Habis tabur usahakan jangan dikasih makan pelet dulu Istilahnya, kan kondisinya itu kurang fit Kalau habis dikirim apa lagi Pengirimannya itu agak jauh Mending dipuasakan Walaupun pengirimannya dekat Yang mending dipuasakan Karena apa? Itu untuk menghindari hal-hal yang kurang bagus Dan ikan itu biasanya kalau mau dikirim Itu juga dipuasakan Kemana ada terkadang yang saya bilang Kan kalau mau dipanen itu pun yang besar juga Dilarang dikasih makan itu karena apa? Biasanya kalau dimuat di jaring itu juga stress Dan ikan kecil pun seperti ini Juga begitu Kalau mau dikirim itu biasanya Tidak dikasih makan itu kalau bakul yang sudah tahu Tapi rata-rata bakul bibit itu tahu Cara atau metodenya kalau mau dikirim Nah ini Alhamdulillah sudah mulai mengenal Apa pelet bos ini? Kita kasih makan pelet seribu Untuk takarannya kita kira-kira pakai perasaan ini Nanti kalau tadi kan kita ngasihnya Tidak terlalu banyak ya ini masih ada Nanti kalau dikira-kira itu habis Tidak usah ditambah dulu Besok lagi gitu Pengenalan awal bos Baru pertama kali kita kasih makan Nanti dua hari tiga hari Kita kasih makan Kita akan tahu ukurannya Yang pertama untuk tes saya segini Jadi kita tidak popo Ini sudah merata ikannya mau makan Alhamdulillah Untuk kondisi penggerocokannya Kita buat mungkin dua hari sekali Walaupun satu hari sekali Menggerocokannya itu tidak terlalu lama Soalnya ikan kecil Belum begitu butuh air untuk penambahannya Ya uksikannya juga masih bagus PH-nya air juga bagus Kalau daerah kita itu Untuk PHR lumayan bagus Tapi terkadang ada daerah-daerah lain Yang mungkin untuk PH-nya itu kurang bagus Itu banyak Kalau daerah kita standar Di PHR-nya Makanya lebih mudah memelihara Ikan gurameh Nah itu loh Wes-wes Mening-mening Semua yang kebetulah Mudah-mudahan nanti bisa Belanjut sampai panen Ini kita ukur Atau kita isi 1.500 Kemarin ada yang tanya Itu ikannya Apa? Kolameh kecil kok Diisi 1.500 ekor Memang dari dulu Saya isi 1.500 ekor Ini realnya itu Di Kalau populasi Sekitar 900 lah Tapi saya isi 1.500 Karena untuk kedalamannya Ini ada 2 meteran Pulau air loh Sampai atas ya Kalau besar ini Kan tak full air Kalau masih kecil ya kita ukur Makanya kenapa Tabur ikan kecil itu Tidak membutuhkan Kedalaman air itu Untuk mengukur Semakin apalagi Udara Atau kondisi cuasa Seperti ini Itu kalau Kedalaman airnya itu Kita tidak kita ukur itu Kondisinya itu Air itu kan dingin Semakin dalam air itu akan Terasa lebih dingin lagi Makanya harus kita ukur Ini tidak saya full air Nanti sambil jalan Kita tambah Kita tambah Kita tambah Sedikit-sedikit Lama-lama sudah Bisa full air Kalau sudah bisa full air Itu nanti bisa diukuran Mungkin sudah 3 jari Atau 1 pak itu Mulai bisa Paling tidak sudah 1 bulan Nanti bisa Di full air Kalau sekarang Memang ini masih Baru tabur Ikan yang masih ukurannya Ukuran 7 8 Sampai 9 Kita belum Full airnya Kemarin Soalnya banyak Yang bertanya itu Ikan saya Sebesar silet Ikan saya Sebesar Benzol Itu kasih makannya Berapa Ikan 500 Ikan 2000 Itu Kita harus Pakai perasaan Yang real Harusnya ditimbang Katakan Satu ikan itu Bebotnya berapa Nanti diambil Nanti total Dikalikan Dengan jumlah ikan Diambil Satu persennya Itu untuk Kasih makan Yang standar Itu segitu Tapi kalau Ikan kecil kan Kita sulit Untuk merabah Itu kira-kira Bebotnya berapa Yang mending pakai Perasaan aja Bisa kok Satu kali Dua kali Kita kasih makan Itu satu minggu Sudah tahu Kurang Sambil jalan Itu bang Makanya untuk Menentukan Kalau ikan itu kecil Makanya Seberapa Seberapa Itu ya Yang tahu Anda semua Yang jelas Yang Memeliharanya Ini habis Kita kasih makan Paling Berapa ya Lima genggam Tadi kayaknya Nah genggam Berada Untuk 1.500 ekor Tidak habis Tapi saya Tidak terpancing Maksudnya Habis Kasih makan lagi Habis Kasih makan lagi Tidak usah Biarin aja Ini kan baru Kertama kali Kita ngasih pakan Nanti kalau Mungkin hari kedua Ketiga Kita lebih tahu Di ukurannya Makanya lumayan bagus Ini kita kasih pakan sore Soalnya tadi Pagi kita masih sibuk Untuk kasih makannya Bisa dua kali Pagi sama sore Kalau di ikan kecil Tidak apa-apa Tapi harus terukur ya Tapi harus tetap terukur Apalagi udara Hari ini Cuaca ini Wanas Dwingin itu Kita kondisikan Yang aman-aman Karena dengan Kita genjot Seberapapun Kalau ikan segini itu Nanti panennya Masih lama Jadi pas Kita berdayakan Kurama itu Mungkin di Satu Sampai enam bulan Tingkat Pakannya itu Belum begitu banyak Tapi perjalanan itu Mungkin mulai Nanti udah Mulai enam bulan Ke atas itu Kita harus siap-siap Di pakannya Kalau dari awal Pakannya standar Biasanya itu Di Dua bulan Atau tiga bulan Sebelum panen itu Makannya Sama yang Tujuh bulan Di awal itu Kalah jauh Banyak yang Di akhir dua bulan Dikah bulan itu Makannya semantai aja Tidak usah tergesa-gesa Biar ikan itu aman Soalnya kebanyakan Penyakit ikan itu Datangnya Dari Itu Gara-gara makan Kebanyakan itu Wes Yang matanya Belu Yang Rumpus Yang apapun Biasanya diawali Dari Kebanyakan makan Dan apapun Penyakitnya Itu yang harus kita Perhatikan Hentikan dulu Makan Peletnya Yang repot Yang kan kecil Seperti ini Kalau dihentikan Belum kuat Kalau dikasih Makan terus Sama pelet Ya kasihan ikannya Makanya lebih baik Biaga itu lebih baik Daripada Nanti Mengobati Kalau sudah Kena Lumayan Sulit Kebanyakan Yang ikan kecil ini Nanti Resikonya mungkin Dijamur ya Biasanya ikan kecil itu Yang Kebanyakan itu Di Penyakit jamur Makanya kita harus Selektif Di airnya Untuk Kupamanya sudah Waktunya Ngerojok Ya kita Ngerojok Tapi untuk ikan kecil Kayaknya belum begitu Butuh untuk Ngerojokannya Tuh Mudah-mudahan Sekirat video ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman semua Khususnya bagi saya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Kekilapan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh